Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi dengan masakan Mama Ina Kali ini saya mau masak Tumis daun singkong terasi pedas ya Ini udah aku siapkan daun singkongnya Udah aku lepas dari tangkainya ya ini Ini seperti biasa yang ujung-ujung itu Saya ikutkan tangkainya Ini biar tambah sedap ya tumisnya nanti Ini juga udah aku cuci bersih Selanjutnya untuk bumbunya ini sederhana aja Ini aku pakai 5 buah cabai merah besar 10 buah cabai rawit ya Ini kebetulan saya bisa mendapatkan cabai rawit merah Ini harus telaten ya bunda Memilih di pasar untuk mendapatkan cabai rawit merah ini Karena disini kebanyakan cabai itu warnanya hijau Terus ini bawang merah 7 siung Bawang putih 4 siung Dan terasi Untuk terasnya selera bunda ya bisa merek apa aja Kebetulan disini adanya terasi udang seperti ini Selanjutnya ini ada gula pasir Garam dan sasa Kalau nggak suka sasa bisa diganti masako atau rohiko ya Selera bunda Ini langkah pertama Daun singkongnya ini mau saya rebus terlebih dahulu Ini tempat merebusnya sudah siap Seperti biasa Sebelum daun singkong saya masukkan Ini saya tambahkan soda kue sedikit Biar mempercepat merebusnya ya Selanjutnya si daun singkongnya ini dimasukkan Kita tenggelamkan semua ya Biar Warnanya hijau segar semua Ini cepat sekali kok bunda Ngerbusnya itu Nggak perlu waktu lama Warnanya juga tetap hijau segar sayurnya Ini direbus setengah matang aja Nggak perlu matang-matang Karena ini nanti masih ditumis-tumis ya Kalau ini terlalu matang Nanti ditumis itu Tumisnya itu sangat lembek Nggak bisa sedap ya Sambil nonton Jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Untuk dukungannya Sambil nunggu daun singkong Tadi matang ini saya akan siapkan untuk bumbu-bumbunya Ini mau saya potong-potong ya Ini nanti yang saya haluskan cuma bawang putih sama terasi ya Biar terasinya itu lembut Jadi sangat terasa ya Ketumisnya nanti Untuk cabai merahnya juga Saya potong-potong ya Ini saya potongnya itu Nggak nyirong Seperti ini aja Ini daun ubinnya udah setengah matang ya Udah bisa disentuh seperti ini Selanjutnya ini Ini saya tiriskan Bisa juga langsung ini ditiriskan Dimasukkan ke air dingin Ini nanti mau saya siram aja Ini saya lanjutkan Meracik bumbunya ya Ini si bawang putihnya Ini bawang putihnya Kayaknya itu ukurannya besar-besar ya Jadi ini saya pakai 3 siung aja Udah cukup Saya sisakan satu Karena ini ukurannya besar-besar Ini saya haluskan Ini yang saya haluskan Khusus bawang putihnya aja ya bunda Dan terasinya ini Biar nanti terasa gitu Itu terasinya Waktu ditumis Dia bisa menyatu Ke daun singkongnya ya Kalau bunda suka terasa banyak Bisa ditambah ya Untuk terasinya Ini udah cukup ya Seperti ini Selanjutnya Siap untuk Menumis ya Si daun ubi Bisa dipotong-potong terlebih dahulu Ini daun ubinya Udah aku siram dengan Air dingin Setelah itu saya Peras ya Ini kelihatan Tangkai-tangkai mudanya Ini juga Sangat nambah gurih sekali bunda Jangan dihilangkan Selanjutnya Ini dipotong-potong ya Biar Nggak terlalu panjang Nanti waktu Ditumis Dan enak juga Dimakan ya Sudah cukup Seperti ini Selanjutnya Siap untuk Ditumis Ini udah aku siapkan ya Tempat untuk Numisnya Selanjutnya Saya tambahkan Minyak goreng Sekitar 3 sendok makan ya Ini ditumis Tengah matang dulu Terima kasih Ini si bawang merahnya Udah layu ya Selanjutnya Saya masukkan Cabai merah Dan cabai rawitnya Ini ditumis Tumis lagi Nanti setelah Cabainya layu Saya masukkan Terasi Dan bawang Ketihnya tadi Ini cabainya Udah layu ya Selanjutnya Ini terakhir Bawang putih Dan Terasinya Ditumis 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 Sampai harim ya Ini aromanya Langsung menyebar Bunda terakhirnya Ini si bumbunya Udah sangat harim sekali ya Selanjutnya Ini daun singkongnya Saya masukkan Jauh singkongnya Itu tetap Bujuk sebentar ya Bunda Ini garam masuk Gila pasir Dan sasa Ini dicampur Ini saya tambahkan Air Panas Sedikit aja ya Buar bumbunya Meresap ke Singkong Unyang Maaf Buda Disirami air Langsung Bikin Gatal Tenggorokan Oke Mantap sekali Ini Terus ditumis Tumis Ya Ini Singkongnya Ada yang Masih Mengrempal ini Ini udah hampir matang ya Tulis Daun singkong Terasinya Ini Ngasih airnya Itu jangan Banyak-banyak Jadi ini Nggak Kering Tapi basah Gitu aja ya Seperti ini Nggak ada Kuah Masa-masa Kali Seperti ini Aja Ini udah Matang Saya matikan Wah Mantap sekali Kan bunda Seperti ini Ya bunda Sudah Selesai Ini tulisnya Mau saya pindahkan Ke piring saji Ini sih Tulisnya Mau saya pindah Ke piring saji Ya bunda Wow Warnanya Tetap Segar Hijau Seperti ini Ini Sama sekali Nggak ada Kuahnya ya bunda Kering Tapi Basah Ini kelihatan Di tempat Numisnya Itu kering Tapi ini Basah ya Seperti ini Mantap Banget kan bunda Tumis Singkong Terasi Pedasnya Silahkan Dicoba ya bunda Terima kasih Udah selalu Nonton video saya Jangan lupa Like dan subscribe Untuk Ngikuti resep-resep Masakan saya Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih